Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang beberapa khasiat madu Madu itu kita sudah sama-sama tahukan rasanya mantap, khasiatnya banyak Dan salah satu dari khasiat madu itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena penyakit pensores Apa itu penganyakit pensores kan? Penyakit pensores adalah kerusakan pada kulit akibat terganggunya aliran darah dan iritasi pada kulit yang menutupi bagian tulang-tulang yang menonjol Demikian penjelasan Husamah 2012 Penyebab Salah satu penyebab terjadinya penyakit pensores adalah karena adanya tekanan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang Semisal tekanan dari tempat tidur yang keras, kursi roda, gips, dan benda-benda keras lainnya Tekanan tersebut menyebabkan terganggunya sirkulasi darah dan oksigen di lapisan kulit Jika tekanan tersebut berlangsung 2-3 jam, maka akan menyebabkan kulit mati yang dimulai dengan lapisan kulit paling atas, epidemis Sesuai definisinya, penyakit kulit ini tentu saja paling sering menyerang daerah sikut, tumit, pinggul, pergelangan kaki, bahu, punggung, dan kepala bagian dalam Gejaranya Penyakit pensores biasanya menyebabkan nyeri dan katal-katal Selanjutnya akan terjadi luka kecil yang berkembang menjadi membesar dan mendalam Pada stadium tertentu, mengakibatkan terjadinya kerusakan dan infeksi daging dan tulang Pengobatannya Tentu untuk mengobati penyakit pensores ini sebaiknya agan-agan berkonsultasi dengan dokter ahli atau ahli herbal yang menangani bidang ini Meskipun demikian, agan-agan itu bisa mengkonsumsi madu sebagai salah satu cara untuk terapi penyakit pensores Banyak cara untuk mencegah dan mengobati penyakit pensores ini Salah satunya adalah dengan rutin minum madu dan mengoleskannya pada bagian yang terserang penyakit pensores ini Jika sudah luka dan bernanah, kompreslah dahulu dengan air hangat yang dicampur madu Kemudian baru balurkan madu asli murni ke bagian yang luka tersebut Salah satu penggiat pengobatan penyakit pensores dengan madu adalah salah satu rumah sakit di Inggris Yang dilakukan oleh para ahli seperti Dr. A. Parton dan Dr. B. Taylor Demikian, dijeritakan langsung oleh Prof. Dr. Said Hamad Yang pernah bekerja bersama kedua dokter tersebut dalam bukunya 99 resep sehat dengan madu Jadi intinya itu ya kan pensores itu penyakit kulit yang timbul karena kulit sering tertekan, terbentur, dan sejenisnya Karena tertekan terus-terus menerus Maka bisa terjadi pemburu darah di atas kulit itu luka, pecah, lalu menjadi penyakit Nah untuk mengatasinya bisa dikompres dengan air hangat yang dicampur madu Lalu diolesin madu yang betul-betul murni Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh